Halo guys, selamat datang di channel Berkah Rojo Koyo Farm Pada kesempatan kali ini, Berkah Rojo Koyo Farm akan mengadakan workshop manajemen ternak dan manajemen nutrisi pakan ternak di kandang kami, tepatnya di Dusun Ngampel RT3 RW8 Desa Panunggalan, Kecamatan Pulau Pulau, Kabupaten Gerobogan yang mana nanti akan diisi oleh profesor ahli di bidang peternakan, kedokteran hewan, pakar ternak ruminansia lainnya, jangan lupa segera daftarkan diri Anda dan isi slot kursi untuk pembelajaran di kandang Berkah Rojo Koyo Farm kesempatan tidak akan datang dua kali, maksimalkan kesempatan ini untuk menjadi trainer ataupun pengusaha peternakan yang handal, pastinya yang lebih baik lagi dan menguntungkan simak terus dan jangan lupa daftarkan diri Anda di nomor di bawah ini atau cek deskripsi video ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini Kangus akan berbagi pengalaman khususnya di usaha peternakan kambing yang ada di belakang kami ini dengan hasil persilangan antara Dere Jawa Randu dengan krosbur F4 dengan menghasilkan satu cempe berkualitas dengan berat badan saat lahir 4 kilo 3 on nah nanti seperti apa dan bagaimana proses perawatan sebelum lahir sampai setelah lahir teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu untuk yang ingin maju dan sukses bersama khususnya di usaha peternakan ruminansia khususnya terak kambing, domba, sapi, kerbau, dan lain sebagainya sebelum kita review hasil dari persilangan Jawa Randu Dere dengan krosbur F4 kita lihat dulu hasil dari persilangan lainnya yang sudah lahir usia kurang lebih 2 bulan teman-teman bisa lihat hasilnya dari Jawa Bligon untuk induknya dan ini anaknya warnanya putih dan yang dua itu mirip seperti bapaknya jadi untuk mulut, kepala, dan dada, kaki itu rata-rata mirip dengan bapaknya untuk krosbur jadi kami sangat senang sekali jadi bisa menghasilkan jempe-jempe yang benar-benar berkualitas dan seperti apa untuk kondisi dari pejantan krosbur F4 untuk saat ini dan pada saat ini usianya menginjak 15 bulan jadi dulu pas waktu lahir waktu mejah atau waktu menyilang dengan Jawa Bligon ini masih usia 7 bulanan jadi sekarang sampai usia 2 bulan dan sekarang yang lahir dengan berat 4,3 kg dulu waktu nyilang usianya 9 bulan jadi masih muda tapi Alhamdulillah bisa menghasilkan jempe yang berkualitas dan kita sangat bersyukur dengan hasil pencapaian yang seperti itu mari kita lihat untuk Arjuna atau pejantan di kandang berkah Rajo Koyofam saat ini seperti apa kita lihat jadi ini untuk kondisi saat ini pejantan di kami saya namakan Arjuna dan ini usianya saat ini 15 bulan untuk pada bulan ini di bulan November 2021 dan kondisi saat ini benar-benar memungkinkan nantinya untuk menjadi pejantan yang unggul di kandang berkah Rajo Koyofam untuk menghasilkan benar-benar silangan yang berkualitas dari segi bentuk badan dan nantinya bisa menghasilkan seperti bapaknya yang ragus makannya dan pastinya harapannya ketika nanti kita silangkan dengan Jawa Randu atau Jawa Blikon ataupun dengan jenis kambing lainnya kita bisa menghasilkan benar-benar kualitas hasil kambing yang sempurna seperti yang saya inginkan di spek pedaging dan nanti akan kita lihat dan kita sampaikan ke teman-teman semuanya seperti apa perawatan dan sebelum lahir dan setelah lahir kita lihat bersama-sama untuk indukan yang lahir di posisi kandang di sebelah sana untuk bisa kita perlihatkan nah di kamar ini teman-teman bisa lihat ini indukan Jawa Randu bisa dikelihatkan induknya nah itu untuk induknya dan sebelah sana itu untuk anaknya lahir dengan berat badan 4 kg 3 on jadi cukup besar jadi teman-teman bisa menghasilkan semuanya yang berkualitas salah satunya dengan induk yang bagus dan diimbangi dengan pakan atau kualitas pakan yang bagus juga ketika lahir Alhamdulillah normal langsung keluar dengan sendirinya dan sedikit kami membantu karena posisi cempe sangat besar sekali menurut kami karena baru pertama kali ini kami mendapatkan cempe dengan berat badan 4 kg 3 on jadi prosesnya dengan pakan pakan komplik fermentasi dengan perbandingan konsentrat PK13 saya pakai 40% dan seratnya kami memakai 60% dan Alhamdulillah menghasilkan cempe yang berkualitas bagus dan ketika masa bunting tua kami tambahkan konsentrat yang kami racik sendiri dan kami sajikan sebelum pakan komplit hanya sebatas untuk menambah kebutuhan nutrisi induk ketika usia kebuntingan ketika diri saya kasihkan 1 bulan sebelum lahir jadi masuk usia 6 bulan awal jadi saya kasihkan selama kurang lebih 1 bulan dan Alhamdulillah ketika lahir energi cukup sebelum lahir pun juga sehat dan setelah lahir pun juga sehat itu yang kami sajikan setiap harinya untuk kambing saya sebelum lahir 1 bulannya kami tambahkan karena untuk konsentrat sendiri jadi di PK13 itu menurut kami juga cukup tapi untuk lebih baiknya kita bisa menambahkan walaupun tidak banyak kurang lebih per hari per ekor kita kasihkan 2 on per harinya jadi kita tambahkan lagi selama 1 bulan dan ketika lahir yang perlu kita siapkan apa saja yang teman-teman harus disiapkan di kandangnya jadi yang pertama teman-teman bisa pakai injek antibiotik ini secara kedokteran hewan ataupun secara yang kami praktikkan saya pakai medoxil LA untuk antibiotiknya terus yang selanjutnya setelah lahir kami buatkan ramuan khusus untuk energi instan yaitu dari cetavid sorbi disini untuk membantu mempercepat pertumbuhan ataupun memperbaiki energi setelah lahir karena kehabisan jadi kita bisa tambahkan cetavid sorbi untuk memulihkan kondisi induk jadi setelah lahir kondisi normal jeda 1 jam placenta atau are-are juga keluar dengan sendirinya jadi kami tidak menunggu terlalu lama ini juga bisa menambahkan napsu makan dan lain sebagainya kita poster sebagai recovery untuk memacu metabolisme ternak bisa juga meningkatkan daya tahan tukuh ternak dan juga satu lagi tambahan ketika kita sajikan pakan komplit kita bisa tambahkan kombor in ini untuk kombor in sendiri salah satunya bisa untuk menambah hasil susu untuk induknya walaupun di pakan komplit juga sudah kami sajikan untuk pre-mic feed waste tapi setelah lahir kami tambahkan lagi untuk kombor in ini jadi manfaatnya mencegah negatif energi balance jadi ketika induk lepas lahir jadi butuh energi tambahan lagi dan kita bisa juga pakai kombor in ini untuk mencegah negatif yang jahat khususnya yaitu ketika nanti takutnya ternak ngedrop ataupun lain sebagainya terus yang selanjutnya bisa juga meningkatkan imunitas menjaga pH rumen itu sangat penting terus mencegah dehidrasi itu sangat penting juga terus menjaga kadar kalsium tinggi menambah asupan energi meningkatkan kecernaan dan lain sebagainya jadi pentingnya kita merawat ternak lepas lahir untuk nantinya menghasilkan susu kebutuhan induk dan kebutuhan cempe dan lain sebagainya itu cerita singkat dari kami ketika kami mendapatkan hasil breeding atau hasil cempe yang berkualitas baik jadi cukup mudah dan buat teman-teman yang masih ragu dengan pakan komplit fermentasi atau pakan fermentasi atau pakan silase buktikan terlebih dahulu jangan beranggapan pakan fermentasi atau sistem pengawetan pakan itu jelek tapi belajar keilmuan terlebih dahulu praktekkan banyak pengalaman untuk kita mendapatkan di dalam usaha peternakan untuk itu tanamkan kepada diri teman-teman semuanya jangan pernah menyerah sebelum kita tempur atau kita praktekkan itu yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman semuanya satu hal untuk teman-teman siapkan kondisi kandang yang sehat pakan yang sehat untuk usaha peternakan yang lebih baik bagi teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu salam dari peternak kecil Kabupaten Gerobogan Jawa Tengah dari kami Kang Mus atau Berkah Raja Koyofa mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video sampai akhir kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati